Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Berita Pacitan. Terdapat beberapa tari khas yang berasal dari Pacitan, seperti Keteogleng hingga Wayang Beber. Namun masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut. Seniman tari ini harapan kedepannya akan banyak event tari yang dapat dijadikan bidang pengenalan tarian Pacitan. Kumpulan penari senior maupun junior ini terlihat begitu ceria dan luas dalam tariannya. Mereka sedang menarikan gerakan tarian khas Pacitan, yaitu Keteogleng. Acara ini merupakan flash mob kumpulan para penari di Pacitan dengan tujuan pengenalan tari Keteogleng pada masyarakat luas serta para penari Cili. Salah satu seniman tari yang telah lama berkecimpung di dunia tari Pacitan, Ardika, mengatakan jika event seperti ini sangat diperlukan bagi para penari. Dikarenakan adanya pandemi, para penari telah banyak kehilangan kesempatan untuk unjuk diri. Event tari yang dapat dilihat masyarakat luas perlu sering diadakan, karena menjadi salah satu media pengenalan tarian khas Pacitan. Tarian ini kepada halayak, kepada anak-anak muda khususnya, karena mengingat anggota dari komunitas sanggar yang ada di Pacitan itu kebanyakan, dengan mayoritas itu anak-anak. Nah ini kami manfaatkan untuk memperkenalkan juga sebenarnya, bahwa Pacitan itu punya ini loh, karya tari Keteogleng yang harus kita harus tarikan dan kita jaga. Tari Keteogleng sendiri merupakan tarian khas Pacitan yang belum banyak diketahui para penari Cilik. Oleh karenanya, tarian tersebut ingin lebih diangkat karena anggota sanggar penari ini banyak merupakan para penari Cilik. Dengan hal tersebut diharapkan generasi penerus tarian khas Pacitan semakin bertambah.